Intro Makhluk yang sudah diprediksi hadir di akhir jaman Tak lama nanti akan keluar dan tampak di hadapan manusia Sebelum kemunculannya akan ada beberapa pertanda Salah satunya perubahan iklim di bumi selama 3 tahun Pada tahap ini akan terjadi kekeringan yang cukup panjang 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal Allah SWT akan menahan air dari langitnya Kondisi ini terjadi secara bertahap Dimana pada tahun pertama Allah menahan 1.3 dari air hujannya Pada tahun kedua langit akan menahan 2.3 dari hujannya Dan tahun ketiga langit akan menahan air hujan semuanya Tidak terbayangkan kondisi pada saat itu Mengingat air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi Nabi Muhammad SAW bersabda 3 tahun sebelum keluarnya Ad-Dajjal Langit akan menahan 1.3 dari air hujannya Dan bumi menahan 1.3 dari tumbuh-tumbuhannya Pada tahun yang kedua langit akan menahan 2.3 dari hujannya Dan bumi akan menahan 2.3 dari tumbuh-tumbuhannya Pada tahun yang ketiga langit akan menahan air hujan semuanya Dan bumi juga akan menahan tumbuh-tumbuhan semuanya Hadis Riwayat Ahmad dengan Sanat La Ba' Sabihi Tahap-tahap yang terjadi ini memperlihatkan bagaimana skema perubahan iklim yang terjadi di bumi Namun jika manusia biasa menyebutnya perubahan iklim Maka sebenarnya itu adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang menahan riski berupa air Allah subhanahu wa ta'ala yang menahan riski berupa air